Halo teman-teman semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Tani Asik Sempatan pada pagi hari ini Kami sedang melakukan kegiatan Penaburan pupuk kandang Yang pertama untuk tanaman daun bawang Kami memiliki Dua cara dalam menanam Yang pertama itu Pupuk kandang kami berikan terlebih dahulu Baru ditanam Yang ini kami mau coba Kami tanam terlebih dahulu Baru ditaburi pupuk kandang Contoh semuanya Taburi pupuk kandang seperti ini Nah kapan penaburan pupuk kandang ini dilakukan Penaburan pupuk kandang ini dilakukan Ketika tanaman itu sudah Mulai terlihat hidup teman-teman semuanya Ini kan sudah mulai tunas-tunasnya Sudah mulai terlihat hidup Maka Waktunya untuk Pemberian pupuk kandang Seperti itu teman-teman Berbeda dengan yang di sebelah sana Waktu itu Pemberian pupuk kandang Yang diberikan di awal saat pembuatan gulutan Nah yang disini Kami coba untuk Pemberiannya setelah ditanam Dan setelah tanaman hidup Biasanya Metode ini Dia nanti akan Cepat tumbuh rumputnya teman-teman Tapi untuk Hasilnya juga Bagus juga disini Karena Kebanyakan petani daun bawang disini Di daerah saya ini Kebanyakan modelnya seperti ini Saya mau coba Apakah memang benar-benar bagus atau tidak Nanti kita lihat hasilnya Apakah bagus atau tidak Ini sayang apa namanya Pupuk kandangnya Banyak sampahnya teman-teman Jadi kurang bagus Dian Kami kemarin beli karungan Bukan burungan Ini Ini pupuk kandang Yang kami gunakan Pupuk kandang Apa namanya Kambing Kandang kambing Itu penaburnya Seperti itu Ini satu Gulutan Kami berikan Satu karung Satu gulut Satu karung Yang ini Itu Terong Punya tani asik Untuk saat ini Sudah dapat Satu ton Satu kintal Teman-teman Usia Sekitar Dua bulan setengah Setelah tanam Terong lalap Sudah Tumpuk ya Yang disini Sudah Jalannya Sudah tertutup Dan bunganya Terlihat putih-putih Itu bunga Terong Harga Terong Disini Sekarang Dari petani Rp3.000 Nah itu Terong Ini posisinya Itu lah Hujan Jadi pas Untuk Penaburan pupuk Oke teman-teman Semuanya Mungkin itu Aja Kegiatan pada hari ini Jika teman-teman Ada pertanyaan Silahkan Ditanyakan Di kolom komentar Dan jangan lupa Like Share Dan Subscribe Channel ini Agar Channel ini Selalu berkembang Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh